Meski Tabalong mengalami surplus beras sebesar 39.000 ton lebih, akan tetapi pedagang beras di Tabalong justru menjual beras dari luar daerah. Hal itu disebabkan masyarakat di area perkotaan Tabalong lebih memilih jenis beras yang tidak ditanam petani lokal. Umumnya beras yang dikonsumsi masyarakat perkotaan berasal dari Kabupaten Banjar maupun beras Jawa, seperti beras Siam, Mayori, serta Unus Mayang. Salah seorang pedagang beras di pasar Pelambon Pembataan menuturkan dari sembilan jenis beras yang ia jual tidak satu pun berasal dari Tabalong. Ia mengakui beras lokal kurang diminati pembeli. Selain itu dirinya juga kesulitan mendapatkan penjual beras lokal dengan skala besar. Ini kan ambilannya di baja, yang di Tabalong mungkin kadang-kadang untuk panin yang pengumpul yang besar itu, dikumpul di giling di sini, mungkin diidarkan ke deda-ke deda di sini belum. Mungkin ada tapi sedikit mungkin yang di sini, di darannya, ada bagian di kampung saja. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tabalong, Haji Hairin mengatakan, beras dari luar daerah yang beredar di Tabalong sulit untuk ditanam petani Tabalong, karena memiliki resiko gagal panen yang lebih tinggi. Pasalnya beras luar membutuhkan waktu 5-6 bulan untuk panen, sedangkan bibit padi biasanya hanya membutuhkan waktu 4 bulan. Jadi di Tabalong ini yang ditanam jenis infari, cibogo, sama cihiram. Karena masa tanamnya hanya berkisar antara 115-120 hari. Jadi kalau jenis tanaman yang lain, seperti misalnya unus, karendokoni, sebagainya, memang kurang pas di tempat kita. Karena itu waktu tanamnya juga lama, sampai 5 bulan, sampai 6 bulanan berupan yang. Kalau ditanam seperti itu, dikhawatirkan nanti begitu padinya berbuah, datang musim penghujan, banjir, ya jadi bisa gagal. Hairin menambahkan, ada 3 jenis padi yang biasanya ditanam petani Tabalong, yaitu jenis infari, cibogo, dan ciherang. Sedangkan hasil dari panen petani lokal, biasanya hanya dijual di perkampungan setempat. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.